Keluarga Cita-Citata beri reaksi atas kabar sedih yang dibagikan pedangdut Cita-Citata saat tahu gagal nikah dengan Roy Gertz. Meski tak mengatakan secara langsung, Cita ungkap bagaimana keluarga berikan dukungan positif untuknya. Sempat mantap naik ke jenjang pernikahan dan sudah bertunangan, Cita-Citata akui kembalikan cincin pertunangannya dengan Rod. Cita yang berniat segera lepas masa jandanya pun harus terima kenyataan kembali berakhir putus. Sebelumnya dirinya dan Roy pernah tunjukkan keseriusan saat berkunjung di Belanda. Cita-Citata bahkan tak sungkan pamerkan hadiah cincin dari kekasihnya itu. Kembali ke Indonesia, Cita lantas mengaku jika dirinya dan Roy sudah persiapkan untuk melanjutkan cinta keduanya pada jenjang pernikahan. Meski sempat tak jelaskan secara langsung kapan mereka akan gelar hajatan tetapi Cita mengaku sudah mulai persiapan. Namun baru-baru ini rencana besar Cita justru kandas, menyebut jika dirinya tak jadi naik pelaminan, ia sudah siapkan pernikahan 100% selesai. Kandasnya hubungan cinta keduanya diakui Cita diputuskan setelah pertimbangkan banyak hal salah satunya adalah prinsip. Gagal lagi jalin cinta dengan seorang pria, ia berharap agar apa yang dipilihnya jadi yang pilihan terbaik. Cita mengaku lebih memilih cepat mengakhiri daripada terlambat. Tak jadi nikah, Cita ungkap bagaimana respons keluarganya. Mereka menguatkan aku ikhlas, sabar, hidup harus berjalan, kata Cita. Kembali diingatkan perihal tanggal pernikahan, Cita tampak engan merespons seolah gambarkan kekecewaannya. Berarti gagal ya tanggal 9? Tanya seorang wartawan. Kok tanggal 9, narang deh? Kata Cita. Akui dirinya tak lagi bisa banyak berbicara, Cita nampak berusaha ikhlaskan dengan kegagalannya lagi. Aku gak bisa ngomong, orang udah gak jadi kok diomongin, kata Cita. Cita mengaku jika dirinya tak menutup diri untuk ngobrol baik-baik dengan bule yang gagal persunting dirinya itu. Diobrolin baik-baik ada, kata Cita.